Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semua kalian selalu dalam liban awal dan rezekinya selalu dilimpahkan Jadi ini awalnya kita nontonin muota dulu ya teman-teman Iklan kucing mau lewat biasa Disini aku mau reveal barang-barang yang udah agak habis Disini aku mau reveal bawang dulu, bawang merah dan bawang putih Di tempat kalian bawang masih mahal kah? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini Bantu aku untuk mengembangkan channel ini agar bisa memberikan konten yang bermanfaat Semoga bisa menjadi motivasi ataupun hanya sekedar hiburan Selesai nge-reveal bawang Disini ada mie instan, sebenarnya dirumah agak jarang sih makan mie instan Cuman kadang-kadang kalau lagi bosan aja Terus makan mie instan Karena mie instan sebenarnya juga agak gak terlalu bagus untuk tubuh kita Real food lebih bagus sebenarnya cuman kadang agak bosan juga Jadi selalu stok mie instan Terus ini malamnya Kakak sepupu aku datang ngetarin AC Ini untuk kamarnya ibu Karena insya Allah disitu bakalan ditempatin sama mominya Ia selama cuti Dan di kampung aku tuh panas banget teman-teman Terus ini kami habis unboxing Barbie-nya Ia Barbie yang nari-nari gitu loh teman-teman Ini jadi ibu aku Dan bakalan dibawa ibu ke soro aku untuk seap Disini kita jahilin kucing-kucing itu Karena mereka semua pada takut sama Barbie ini Terus pas sore harinya tuh hujannya deras banget Jadi kita nikmati dulu ya hujannya Ada teman-teman juga gak sih yang suka banget dengan hujan Anak-anak di tempatku dohyan banget main hujan Apalagi kalau gak ada petirnya Cuman kalau ada petirnya mereka semua pada berlindung Ya siapa sih yang gak tahu Tidak ada petir yang gak sih Ini dia tersangka yang sering cakar-cakarin itu kursi Anabul kalian kayak gitu juga gak teman-teman Terus ini malamnya Adik aku mau buat depatori Namanya tuh kue tek-tekan gitu Karena udah berapa kali buat dan selalu gagal Dan dia gak pernah menyerah Jadi malamnya itu dia buat lagi Apakah kali ini akan berhasil Jadi ini gulanya dilarutkan dulu Dimasak gitu sampai larut gula merahnya Habis itu dikasih tepung Dan dia dapat resep baru Katanya dicampur terigu Supaya bisa berhasil Tapi akankah jadi Kalian nonton ya Sampai akhir Setelah diaduk-aduk seperti ini Nanti atasnya akan diberi minyak dan Taburan hujan Lalu digoreng deh Disini kita ngerjainnya dengan papu Ini aku lupa banget Terekam hasilnya Menurut aku gak berhasil Memang lebih bagus Pakai tepung beras yang digiling sendiri Kalau pakai rose brand Kayaknya gak bakal berhasil Terus ini keesokan harinya Aku ke rumah tante aku Yang gak suka panggil mama Disini aku minta beberapa manga Karena kami akan membuat kapurung manga Jadi kapurung itu versinya banyak ya teman-teman Aku gak tau yang mana versi aslinya Dulu nini aku selalu buat dengan kelapa bakar Lalu berganti dengan kacang goreng Dan sekarang malah lebih luas lagi Ada yang pakai sarden Ada yang pakai indomie Dan lain-lain Tapi kali ini aku dan adik aku Bakalan buat kapurung dari kerang Dengan asam manga Makanya hari ini kami ke tempat mama Untuk meminta manga Sambil adikku pas manga Aku tuh sedang merebus kerang Terus ini Mangganya diserut Lalu campurkan dengan cabai ulek Kayak ada terasinya Garam juga Setelah bahan-bahannya itu siap Adik aku bakalan buat kapurungnya Jadi itu dari bahan sagu ya teman-teman Sagu terus dimasak sampai mengental Nah seperti ini Terus diaduk sampai menyatu Nah jadi-jadi seperti ini Seperti apa ya lem Disini aku siapin kuahnya dulu Air kerang itu tadi Yang aku masak Terus dimasukin deh Bola-bola sagunya Disini kita buatnya agak kecil-kecil Dan cuman sedikit bola-bola sagunya Karena kami gak terlalu kuat Makan kapurung ini teman-teman Cuman Kalo aku sih Paling dua gitu Dua bola-bola Seperti kalian liat Ini Asam manganya dimasukin deh Ini rasanya seger banget Enak sih Apalagi buat aku yang doyan banget Dengan rasa kecut Di tempat aku Kapurungnya tuh gak langsung Dicampurin dengan sayurnya Jadi kayak satu-satu gitu loh Teman-teman Gak kayak di tempat lain Yang kadang biasa Kapurungnya tuh dicampur Langsung dengan sayurannya Terus habis makan kapurung itu Aku bakalan buat kue kenari Kebetulan ibu Dapat kenari tuh lumayan banyak Dari teman beliau mengajar Cuman Kenarinya tuh belum dikupas Jadi Ini Kita rendam dulu Di air mendidih Sekitar 15-20 menit Lalu dikupas Di awal-awal Nanti tuh Aku agak kesulitan gitu Ternyata Itu kurang Lama Di rendamnya Jadi Beberapa saat kemudian Itu udah enak banget Dikupasnya Karena udah lama ya Terus Tinggal dipencet-pencet doang Dan keluar deh Dengan sendirinya Dan itu Enak banget sih Keluarnya Dikupasnya Dikupasnya Nah ini dia hasilnya teman-teman Tadinya aku mau jemur dulu Sebelum di oven Cuman Karena di tempat aku lagi Jarang banget mataharnya Jadinya ya Aku langsung oven aja deh Daripada membuang waktu ya kan Apalagi aku Mulai membuat kuenya tuh Habis duhur Jadi ini Aku bikin kue tuh Sampai tengah malam Karena aku yang ngelakuin sendiri kan Dan Ini buat Persiapan kue Lebaran Idul Adha Gitu Kebetulan di rumah yang ada Cuman kenari Jadi kita akan buat Kue coklat Kenari Disini aku buat Dua Satunya tuh Yang versi spiku Cuman Adik aku udah keliling Cari bumbu spiku Dan gak ada Jadi kita pakai Bubuk Kayu manis aja Rasanya gak terlalu jauh beda Kok Kue pertama yang aku buat Ini Kenari coklat aja Yang versi modern Nanti yang keduanya Baru Kue spekulas Yang dari menado itu Yang pakai bumbu speko Kenari Ketemu coklat Rasanya gak usah diragukan lagi Enak banget Kadang Aku cuman ngemilin Kenarinya aja Kalian Bikin kue apa Teman-teman Untuk menyambut Hari Raya Idul Adha Kemarin PEMB disini aku buat kuey ditemani sama mota dan ini dia hasilnya temen-temen itu enak banget Terus ini udah malam dan ini adonan kue yang kedua ini adonan kue spekulas itu btw vlog aku udah mau habis terimakasih telah menontonnya sampai akhir setelah membersihkan dapur aku akan pergi tidur terimakasih telah menontonnya sampai akhir seperti biasa thank you thank you I love you and bye